Terima kasih Nengok istri orang baru saya bersahwat Bedakan mahrum karena musuharoh Karena nikah dengan mahrum karena Karena nasab Dengan adik perempuan Dengan kakak perempuan Dengan ibu Dengan bibi Adik ibu, kakak ibu Itu mahrumnya mahrum mu'abad Sampai mati Dengan istri ini kan karena nikah Oleh sebab itu mazhab syafi'i batal Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah Mau berangkat kerja Dia salah aman sama istrinya Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majlis tarjih Majlis tarjih Muhammadiyah Mentarjihkan mazhab maliki Kalau bersahwat batal Enggak bersahwat enggak batal Dan cara wuduknya Muhammadiyah pakai Cara maliki Yang akhirnya bukan seperti cara syafi'i Cara syafi'i yang dipakai NU Perti Al-Wasliyah Ambil air Habis itu ambil air lagi untuk telinga Nah itu Kalau maliki enggak Itu yang dipakai Muhammadiyah Semua rambutnya basah Satu kali nyambung ke telinga Basah Satu kali Cara wuduknya Cara wuduk maliki Batalnya juga Cara batal maliki Itu yang dipakai Muhammadiyah Saya tetap pakai mazhab syafi'i Tapi saya enggak menyalahkan kawan saya Yang pakai mazhab maliki Apakah hukum menahan angin saat solat? Hukum menahan kentutnya itu makruh Solatnya sah Hukum menahannya itu makruh Solatnya tetap sah Tapi kalau antum sobnya di belakang Ya lepaskan aja Daripada antum tahan Antum tahan sampai 4 rokaat loh Orang salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullah Astagfirullah Yang benar dalam Islam Islam enggak membahas masalah kepemimpinan Siapa bilang Dalam Islam ada namanya Fikih sholat zakat puasa Fikih ibadah Ada namanya masalah Gadai-menggadai pinjam-meminjam Jual beli Fikih mu'amalah Ada masalah Tolak rujuk hulu Fikih munakah Ada masalah ngangkat pemimpin Jatuhkan pemimpin Namanya Fikih siasah Kalau Syekh Qardawi menyebutnya Min fiqhid daulah Kalau Ibn Taymiyah menyebutnya As-siasah as-syariyah Kalau yang paling tua Ditulis oleh Imam Al-Mawardi Meninggal tahun 450 hijrah Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah Hukum-hukum mengangkat pemimpin Syaratnya dua Inna Allah ayak merukum antu addul amanat 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 Adil Kalau dia amanat Dia adil Baru masuk ayat berikutnya Ati'ullah Wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Kenapa ati'u cuma dua Ati'ullah Ati'ur rasul Ati'u ketiga gak ada Apa maknanya Kamu taat pemimpin Selama pemimpin itu Taat kepada Allah dan Rasul